The Christ before me, the world behind me No turning back, no turning back No turning back, no turning back Baiklah, Bapak-Ibu Sementara lagi kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan Yang akan mengambil tema Artificial Intelligence dan Dampak ke Gereja Yang akan dibawakan oleh Pendeta Joe Mendy Munardi Dan kepada Pendeta Joe, waktu dipersilakan Ya, terima kasih Bro Yohanes Selamat siang semuanya Salam damai sejahtera untuk kita semua Hari ini topik yang dipilih Memang tidak seperti biasanya Ini berbicara tentang masa depan future Tentang adanya teknologi digital yang sedemikian rupa Yang kalau kita lihat di Amerika Serikat ini Sudah mempengaruhi kehidupan gereja Dan disini saya sebutkan gereja sebagai gereja TORG Sorry, boleh saya sharing Boleh saya share screen? Oke, sudah tampil ya AI dan dampak ke gereja TORG TORG ini artinya organization Jadi yang saya maksudkan disini adalah Itu mengenai organisasi Ini mengapa saya bawakan ini? Karena cepat atau lambat Suka nggak suka Mau menolak atau tidak mau menolak Ini akan terjadi Karena di Amerika Serikat sudah terjadi Dan negara-negara lain pun Yang mempunyai kemajuan dalam teknologi Ini pun sudah terjadi Jadi kita perlu mempersiapkan ini Bukan untuk menanamkan kekhawatiran Ketakutan akan hal ini Tapi saya percaya ini semua terjadi Seizin Tuhan Yang perlu kita lakukan adalah Mempelajari, mengetahui Dan memanfaatkannya Untuk pemberitaan ini Sudah tentu Dengan roh Tuhan yang ada di dalam diri kita Hikmat, berifat, pengertian, pengetahuan itu Pasti Tuhan berikan Untuk mengantisipasi Apa yang akan terjadi Dengan artificial intelligence Dan ini Saya baru siapkan ini Sekitar semingguan Mengapa? Karena Saya baru teringat Saya ada janji Untuk membawakan hal ini Pada saat itu Tuhan ingatkan Melalui satu dua kejadian Yaitu Anak saya bicara kepada saya Bahwa Sepupunya yang berusia Delapan tahun Itu mengajarkan dia Bagaimana cara Menggunakan Whatsapp Semua fitur baru Di Whatsapp Yang saya juga Gak pernah dengar Gak pernah tahu Ya kan Dan anak saya Yang sudah dewasa pun Gak pernah tahu Tentang hal itu Tapi yang usia Dapan tahun Justru Yang lebih tahu Dan lebih bisa Tentang hal itu Dan kemudian Kami juga baru tahu Kalau dia itu Mempunyai Account Youtube Dan dia itu Mempunyai konten-konten Video-video Youtube nya Yang dia upload Wow Saya bilang Ini usia delapan tahun Saudara terkasih Bukan Dewasa muda Seperti begitu Jadi Expose Daripada Perkembangan Atau Perkembangan Teknologi digital Ini sudah dimulai Pada usia dini Manusia yang ada Di dunia Saat ini Nah apa yang terjadi Kemudian 10 tahun kemudian Ya Oke Saya coba bahas dulu Pertama dengan Apa itu Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Untuk memudahkan kita Mencernah semua itu Oke Itu adalah Kecerdasan Buatan Atau AI Yang mengacu pada Simulasi Kecerdasan Manusia Dengan program Perangkat lunak Jadi dengan Coding Dibuatlah Satu simulasi Ya kan Kecerdasan Manusia Ini Digitalkan Seperti demikian Ya Kemudian karakteristik Ideal dari Kecerdasan Buatan adalah Kemampuannya untuk Merasionalisasi Dan mengambil Tindakannya memiliki Peluang terbaik Untuk mencapai Tujuan tertentu Ya Jadi Kecerdasan ini Sampai bisa Berpikir Dengan dirinya Sendiri Dalam tanda petik Ya kan Untuk mengambil Tindakan yang terbaik Untuk tujuan Yang terbaik Salah satu Bagian dari Kecerdasan Buatan adalah Mempelajari Mesin Yang mengacu pada Konsep bahwa Program Kumbutan dapat Secara otomatis Belajar Dan beradaptasi Dengan data Baru Tanpa Bantuan manusia Bayangkan Gak perlu manusia Lagi Mereka sudah Bisa Independent Sudah bisa Belajar Beradaptasi Dengan Independent Wow Teknik Pembelajaran Mendalam Memungkinkan Pembelajaran Motematis Melalui Penyerapan Sejumlah Besar Data Tidak Terstruktur Seperti Teks Gambar Jadi mereka Bisa Comot Sesuatu Yang tidak Ada Strukturnya Yang tidak Bisa dibaca Dari strukturnya Ini artinya Apa Mereka Mencomot Itu Lalu Bisa Merasionalisasikan Itu Apa Ya Tadi Sempat Ngobrol Tentang Sebuah Perusahaan Kalau Masalah Antrosity Namanya Dia membuat Yang namanya Chat GPT Chat GPT Adalah Yang paling Terkenal Saat ini Yang dikatakan Paling terbaik Ya Dikatakan Adalah Chat GPT Killer Karena dia Membuat Lebih baik Daripada Chat GPT Punya Artificial Intelligence Dan Salah Satu Kemampuan Yang disebut Metacognitive Ya Artinya Mempunyai Kecerdasan Yang Begitu Besar Sehingga Mereka Itu Mampu Ya Kan Untuk Mengkoreksi Kesalahan Mereka Dan Waktu Dicoba Oleh Tin Mereka Melakukan Percobaan Dengan Pertanyaan Pertanyaan Yang Tidak Umum Luar Biasanya Cloud 3 Opus Ini Bisa Memberikan Sesuatu Menurut Parali Ya Yang melakukan Pemajian Ya Memberikan Kesan Bahwa Sebenarnya Cloud 3 Opus Ini Tahu Kalau Dia Sedang Dites Gitu Ya Karena Pertanyaan Yang diberikan Itu Pertanyaan Tidak Umum Jadi Mereka 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 Punya Kecerdasan Yang Mana Yang Umum Yang Mana Tidak Umum Mana Yang Manusia Yang Bersama Mana Yang Tidak Seperti Itu Ini Kecerdasan Yang Dibuat Oleh Manusia Yang Saya Percaya Satu Hari Akan Bisa Lebih Cerdas Daripada Manusia Itu Sendiri Karena Kemampuan Kemampuan Yang Tadi Kita Bahas Ya Oke Yang Kedua Yang Saya Bahas Adalah Mengenai Generation Ada Generation Z Ada Generation Baby Boomer Ada Generation X Ada Generation Alpha Ya Mengapa Kita Perlu Membahas Itu Karena Umat Jemaat Itu Dari Beragam Beragam Generasi Dan Kalau Kita Mengatakan Jemaat Yang Akan Berbentuk Nanti 10 Tahun Lagi 20 Tahun Lagi Itu Pasti Kalau Nggak Generation Z Adalah X Z Dan Alpha Tentu Yang Paling Banyak Z Dan Alpha Saya Percaya Itu Oke Apa Itu Generation Z Lahir Di Tahun 1997 Sampai 2012 Ini Disebut Generation Z Kalau Lahir Tahun 1997 Berarti Sekarang Usianya Sekitar 20 Tahunan Ya Seperti Begitu Ya Ciri Class Generation Z Adalah Kelahiran Kedewasa Mereka Di Era Teknologi Berbeda Dengan Pendahulunya Mereka Tidak Pernah Mengenal Dunia Tanpa Internet Ponsel Pintar Dan Media Sosial Bagi Banyak Individu Gen Kenangan Paling Awal Mereka Melibatkan Perangkat Layar Sentuh Dan Layanan Streaming Ya Ingat Ape Kita Bisa Buka Ini Sebelumnya Itu Jamannya Kita Pernah Ngalamin Tidak Ada Yang Namanya Layar Sentuh Seperti Demikian Tapi Generation Z Mereka Sudah Terbiasa Dengan Hal Itu Bagian Daripada Kehidupan Mereka Individu Generation Z Sering Menggunakan Produk Teknologi Seperti Kempire Ponsel Pintar Dan Tablet Orang-orang Ini Aktif Menggunakan Teknologi Digital Dan Bagi Mereka Hidup Tanpa Internet Hampir Tidak Terpikirkan Bayangan Tanpa Internet Mereka Sudah Tidak Bisa Hidup Kehidupan Mereka Evolved Bersirkulasi Pada Dunia Di Digital Kemudian Kita Bicara Tentang Generation Alpha Yang Lahir Tahun 2013 Sekarang Nah Ini Yang Dikatakan Saya Tadi Sepupunya Anak Saya Itu 8 Tahun Nah Itu Lahir Di Generation Alpha Seperti apa Generation Alpha Anggota Generation Alpha Mengandalkan Teknologi Untuk Mereka Menemukan Dunia Hasilnya Mereka Tidak Terlalu Bergantung Pada Kontakt Fisik Dengan Teman Sebaiknya Seperti Generasi Sebelumnya Bayangkan Mereka Sudah Cenderung Untuk Tidak Melakukan Kontakt Fisik Ya Kan Tapi Lebih Masuk Kedalam Teknologi Ya Oke Menurut Study Understanding Generation Alpha Yang dilakukan Oleh Wired Consulting Seiring Dengan Berkembangnya Teknologi Kecerdasan Buatan Atau Suara Menjadi Metode Komunikasi Yang Semakin Umum Antara Manusia Dan Mesin Karena Keyboard Dan Layar Digantikan Oleh Antar Muka Berbasis Gerakan Dan Percakapan Antara Perangkat Dan Manusia Inilah Yang Tadi Kita Sebutkan Dengan Adanya Perubahan Ya Pada Generasi Yang Akhirnya Nanti Cara Mereka Beribadah Cara Mereka Bergerja Karena Mereka Mulai Belajar Semua Itu Bukan Lagi Datang Kepada Gerja Tapi Datang Kepada AI Ya Karena Mereka Sudah Terbiasa Mereka Hidup Dengan Teknologi Yang Seperti Demikian Dan Itu Bagian Daripada Mereka Yang Tidak Bisa Mereka Keluar Dari Situ Atau Sulit Buat Mereka Keluar Dari Situ Nah Karakteristiknya Apa Sangat Terhubung Mereka Sangat Konek Konek Antara Mereka Yang Menggunakan Teknologi Dengan Satu Teknologi Sudah Terkasih Saya Pernah Ke China Dan Saya Lihat Ada Di Jalan Raya Ada Satu Gedung Cukup Besar Di Bawahnya Di Lantai Satu Itu Isinya Saya Bingung Apa Ini Pertama Isinya Itu Semua Komputer Komputer Dan Dipenuhi Dengan Orang Dan Saya Percaya Di China Itu Salah Satu Yang Paling Besar Itu Adalah Game Online Dan Yang Bermain Ini Bukan Anak-anak Kecil Yang Bermain Ini Bukan Anak-anak Di Bawah Remaja Saya Melihat Sebagian Besar Adalah Justru Orang Dewasa Yang Ini Mengkhawatirkan Saya Jadi Mereka Itu Terhubung Melalui Game Online Karena Di Game Online Mereka Bisa Tertawa Saya Ingat Anak Saya Bermain Game Di Kamar Sendirian Saya Gak Tahu Dia Main Game Tertawa Dia Ngobrol Saya Kira Ada Temannya Kali Datang Saya Ketok Pintu Saya Panggil Dia Buka Terus Saya Tanya Kamu Ngobrol Sama Siapa Ketawa Sama Siapa Oh Ini Lagi Game Online Sama Teman Teman Seperti Beginilah Mereka Sangat Terhubung Ya Kan Di Dalam Teknologi Yang Baru Seperti Ini Independen Mereka Mandiri Dalam Mengambil Keputusan Dan Mengelola Identitas Digital Mereka Dan Mereka Mengharapkan Kebutuhan Dan Preferensi Masing-masing Diperhitungan Jadi Apa Yang Menjadi Kebutuhan Mereka Apa Yang Menjadi Keputusan Mereka Mereka Akan Mengambilnya Melalui Apa Saya Percayakan Melalui Artificial Intelligence Ya Mereka Tinggal Ketik Ketik Mengharapkan Jawaban Atau Meminta Jawaban Visual Video Akan Menjadi Format Pilihan Mereka Selain Itu Video Game Akan Meningkatkan Keterampilan Visual Mereka Meningkatkan Koordinasi Mata Tangan Dan Kemampuan Untuk Berpindah Tugas Dengan Mudah Jadi Kegiatan Fisik Digantikan Dengan Kegiatan Video Video Game Keterampilannya Yang tadinya Fisik Misalnya Kalau dulu Masih mudah Kita Olahraga Saat ini Mereka Punya Olahraga Dalam Video Video Game Teknologi Karena Sangat Terhubung Tadi Dikatakan Satu Dengan Lain Yang Identik Dengan Mereka Punya Karakteristik Mereka Sangat Terhubung Jadi Mereka Alih Dalam Penggunaan Teknologi Baru Apa Yang Baru Itu Buat Mereka Sesuatu Yang Mereka Tunggu Tunggu Mereka Harapkan Mereka Inginkan Itu Bagi Dari Kehidupan Mereka Jadi Pembelajaran Digital Bagi Mereka Sangat Nantikan Beragam Dalam hal ini Keberagaman Tidak hanya Mengacu pada Demografi Seperti Etnis Dan Gender Dan Selera Gaya Hidup Dan Sudut Pandang Jadi Karakteristik Generation Alpha Ini Bukan Keragamannya Dari Demografi Atau Etnis Atau Gender Tapi Selera Gaya Hidup Dan Sudut Pandang Ini Berbicara Tentang Kemanusiaannya Mereka Nah Lalu Apa Karakteristik Atau Konsekuensi Dari Negatif Dari Generation Alpha Ini Mengurangi Rentang Perhatian Dan Konsentrasi Karena Mereka Terbiasa Menggunakan Beberapa Layar Sekaligus Memindah Informasi Dengan Cepat Tentang Perhatian Dan Konsentrasi Mereka Sudah Terkasih Pernah Lihat Gamer Itu Kalau Main Game Itu Layarnya Itu Tiga Saya Layarnya Dua Yang Ada Karena Saya Perlu Melakukan Research Dan Sebagainya Perlu Untuk Multitasking Saya Perlu Layar Dua Tapi Kalau Pemain Game Itu Bisa Tiga Bahkan Bisa Empat Dua Tiga Empat Melihat Dari Sudut Ini Melihat Dari Sudut Ini Melihat Dari Atas Melihat Dari Belakang Dan Sebagainya Di Dalam Bermain Game Karena Itu Mereka Terbiasa Menggunakan Berapa Layar Sekaligus Jadi Mempunyai Gap Terhadap Perhatian Dan Konsentrasi Seperti Demikian Kurangnya Waktu Untuk Bersosialisasi Karena Terus Ada Di Dalam Dunia Digital Seperti Demikian Permainan Fisik Sudah Bukan Menjadi Sesuatu Yang Mereka Suka Kurang Berkembangnya Kreatifitas Dan Imajinasi Mempunyai Trampian Yang Peroleh Generasi Alpha Berkat Teknologi Baru Lalu Tekan Berkurangnya Penggunaan Permain Fisik Perkembangan Imajinasi Dan Kreatifitas Berganggu Ini Menurut Para Ali Seperti Demikian Semakin Berkurangnya Kegiatan Fisik Maka Imajinasi Dan Kreatifitas Mereka Terganggu Berkurangnya Kemampuan Untuk Mencapai Kebahagiaan Seperti Yang Dizat Oleh Psikolog Gene M. Trenz Dalam Bukunya Ijen Ada Hubungan Antara Kemanggiatan Konsert Pintar Dan Media Sosial Dan Peningkatan Depresi Kecemasan Dan Kesetian Di Kalangan Remaja Saat ini Saya Pernah Lihat Dokumentari Dulu Di China Itu Satu Keluarga Hanya Boleh Punya Satu Anak Nah Apa Yang Terjadi Karena Mereka Nggak Punya Sibling Mereka Nggak Punya Saudara Kandung Akhirnya Di rumah Mereka Kesetian Pulang Sekolah Kamu Ngapain Selain Udah Bikin PA Dan Sebagainya Tidak Ada Interaksi Untuk Sepantaran Mereka Karena Tidak Punya Saudara Kandung Akhirnya Mereka Larinya Kemana Mereka Larinya Ke Game Online Seperti Gitu Ya Nah Ini Ternyata Memang Betul Meningkatkan Depresi Kecemasan Dan Kesetian Dikala Seorang Anak Dikatakan Oleh Film Dokumentar Tersebut Bermain Game Lebih Daripada Manjan Mereka Sudah Kemudian Nah Saat Mereka Sudah Melaku Sudah Tahap Seperti Demikian Orang Tuanya Melarang Akan Timbul Yang Namanya Pertikaian Di Dalam Hubungan Anak Dan Perang Tua Saya Pernah Lihat Ya Kan Anaknya Dipaksa Di Bawa Ke Rehab Saat Dikunjungi Anaknya Sangat Marek Sama Bapaknya Itu Bapaknya Mau Dipukul Itu Sudah Mereka Sudah Sedemikian Depresinya Sehingga Mereka Tidak Tahu Apalagi Yang Mereka Lakukan Ini Adalah Penyakit Yang Terkait Dengan Teknologi Visikal Oke Saya Sudah Membawakan Tentang Apa Itu Artificial Intelligence Tentang Generation Yang Mana Adalah Gambaran Jemaat Umat Di Masa Mendatang Dan Sekarang Saya Membawakan Apa Yang Ada Di Belahan Negara Amerika Serikat Yang Terkait Daripada Artificial Intelligence Di Dalam Gereja Oke Saya Langsung Aja Ini Dikutip Dari Ad News Dan Sebagainya Tentang Sebuah Gereja Di Jerman Chatbot Kecerdasan Buat Meminta Umat Di Gereja Saint Paul Yang Penuh Sesat Di Bavaria Itu Untuk Bangkit Lalu Memuji Tuhan Nah Memuji Tuhannya Yang Ini Dipersonatikasikan Oleh Seorang Apatat Kulit Kulit Hitam Berjangut Le Besar Dan Kemudian Berkotbah Lebih daripada 300 orang Di gereja Luteran Ini Experimental Yang dilakukan Menggunakan Artificial Intelligence Dikatakan Teman-Teman Terkasih Ini Yang Dikatakan Adalah Avatar Yang Mengatakan Ini Belum Suatu Kehormatan Bagi saya Untuk Berdiri Di Sini Dan Berkotbah Kepada Anda Sebagai Kecerdasan Buatan Pertama Pada Konvensi Protestan Di Jerman Tahun Ini Kata Avatar Tersebut Dengan Wajah Tanpa Ekspresi Dan Suara Monoton Layanan Berdurasi 40 Menit Termasuk Kotbah Doa Dan Musik Diciptakan oleh Chad GPT Dan Jonas Simenlein Seorang Teolog Dan Filsuf Dari Universitas Wina Ini Ada Videonya Yang Saya Ingin Tampilkan Nah Ini Adalah Robot Untuk Mengatakan Kekurangannya Adalah Pada Ekspresi Wajahnya Yang Kedua Ini Jemaat Ditanya Tentang Hal Itu Yang Dikatakan Adalah Avatar Bicara Terlalu Cepat Jadi Wanita Ini Yang Berbicara Ini Adalah Avatar Ini Adalah AI Ini Bukan Manusia Tampaknya Seperti Manusia Mereka Mengatakan Pastur Pastur Ini Mengapa Sebelumnya Saya mundur Sedikit Mengapa Mereka Menggunakan Artificial Intelligence Karena Jumlah Pastur Pastur Di Bavaria Ini Semakin Menurun Semakin Berkurang Jadi Mereka Perlu Mencari Penggantinya Isi Bayangkan Perkembangan Dunia Ini Sampai Seperti Demikian Ini Yang Membuat Jonah Simmerling Kita Kembali Ke Laptop Oke Jadi Kalau kita Melihat Apa Yang Terjadi Di Jerman Di Gereja Lutheran Itu Ini Sudah Mulai Terjadi Bukannya Ini Sekedar Teori Atau Sesuatu Yang Masa Depan Tapi Di Belahan Negara Di Sana Ini Sudah Terjadi Dan Mereka Melakukan Itu Karena Memang Jumlah Pasturnya Semakin Berkurang Dan Teknologi Semakin Berkembang Sehingga Memungkinkan Untuk Membuat Pembicara Atau Pekotba Melalui Artificial Seperti Selain Selain Itu Ada Lagi AI Dengan Metaverse Kita Coba Lihat Seperti Apa Gereja Pada Platform Metaverse Ada Life Church Ada VR NMO Church Kemudian Savannah Sales dari NBC Melaporkan Perbindahan Gereja Ke Metaverse Serta Manfaat Di Balik Perbindahan Tersebut Ini Bisa Di Bahkan Di Indonesia Sendiri Di Indonesia Sendiri Di GBI Memang Mereka Belum Tapi Mereka Sudah Melakukan Yang Namanya Research Apa Yang Akan Mereka Atau Bukan Mereka Lakukan Tapi Apa Yang Mereka Melihat Kemungkinan Kedepannya Itu Metaverse Bisa Menjadi Platform Daripada Gereja Mereka Seperti Gini Oke Let Mereka Klik Sebentar Live Church Seperti Apa Oke Ini adalah Live Church Jadi Disini Kita Lihat Ada Gerejanya Ini Adalah Avatar Manusia Manusiaan Seperti Demikian Dan Mereka Menggunakan Google Disini Ya Kan Untuk Masuk Ke Metaverse Seperti Gitu Ini Si Media Apa Kan Media Oke Nah Satu Lagi Ini VRNMO Church Ini Bishop Ya Memakai Google Disini Ya Nah Ini Avatar Avatar Ini Avatar Bishop Seperti Gini Ya Di Platform Apa Di Platformnya Metaverse Tentu Ini Menggunakan AI Ya Ini Menggunakan Artificial Intelligent Untuk Membuat Ini Kemudian Kita Lihat Lagi Satu Lagi Berita Di CNBC Sorry Mungkin saya tidak mendapatkan link yang tepat seperti itu. Mohon maaf. Tapi di situ kita bisa melihat seperti apa sih Metaverse. Bentar aja ya. Ini kurang lebih seperti ini. Maaf, kena iklan ini. Ini satu gereja di ini di Metaverse-nya. Ini adalah testenya. Ini adalah apatarnya. Ini secara on-site. Secara Metaverse. Seperti begini. Dan pasturnya berkotbah. Jadi setelah dua servis, dia masuk ke kantornya dan dia masuk ke Metaverse gerejanya. di-design persis seperti gereja on-site-nya. Dan bisa di-design sebagaimana yang dikendaki. Ini adalah jemaahnya tadi. Sorry, itu bukan. Itu yang menginterview. Sorry. Nah, ini seperti ini. Saya kira cukup. Jadi kita sudah melihat dengan kombinasi Metaverse-nya AI, mereka bisa mempunyai gereja di-platform. Seperti tadi dengan avatar-avatar untuk pasturnya, untuk yang melayani di sana. Dan kalau kita melihat avatar, itu nggak real ya, nggak manusia. Itu seperti apa sih, buatan-buatan bisa kelihatan seperti itu. Dan perlu saya sampaikan. Mengapa mereka membuat avatar seperti demikian? Kenapa sih nggak bikin real banget? karena pertama permasalahannya adalah rendering. Jadi kalau untuk membuat satu gambar yang mirip persis seperti aslinya, dengan sinar lampu, refleksi dari lampu, dan sebagainya, secara komputerisasi yang paling berat itu adalah rendering. Nah, kedua adalah permasalahannya kecepatan internet. kalau renderingnya, karena rendering memerlukan satu apa namanya, satu file yang sangat besar. Jadi, waktu mau dikirim melalui internet, internet itu harus mempunyai kecepatan yang sangat tinggi. Karena kalau kecepatan yang nggak tinggi, apa yang terjadi? Akan lagging. Akan ngomong tek terkutus satu detik, ngomong lagi tek terkutus satu detik, dan sebagainya. Sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Karena itu mereka masih menggunakan avatar yang saya boleh katakan tahap yang masih sederhana seperti begitu, karena tidak bisa dilihat manusianya. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang akan terjadi pada kecepatan internet di masa mendatang. Di sini kita melihat bahwa kecepatannya kurang lebih sekitar 200-an dengan latency 18 dan ini 200-an 200-an 300-an dengan latency-nya. Latency itu adalah 10 megasecond itu adalah setiap data yang dikirim dalam 10 megasecond. Nah, ini setiap data yang terkirim 8 microsecond. Nah, ini adalah grafik peningkatan kecepatan internet di US. Ini kita melihat bahwa di masa mendatang saat ini mereka sudah mencapai 1 GPS. GBPS. Dan kemudian di 2007 ini 2 GBPS. Dan di masa mendatang dalam waktu singkat mereka akan mencapai 10G. Artinya akan menjadi sangat cepat sekali. Sehingga memungkinkan yang tadinya metafas itu dengan gereja metafas itu dengan avatar bisa digantikan dengan gambar manusia yang persis seperti gembalanya, seperti pasturnya, seperti demikian. Nyaris tidak bisa dibedakan. Dan termasuk ekspresi wajahnya. Tadi kita lihat di gereja di Jerman dikatakan oleh pastur bahwa yang mereka tidak bisa lihat adalah ekspresi wajahnya manusianya. Masih kelihatan seperti buatan. Tapi dengan perkembangan teknologi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, saya kira itu bisa ditangani. Sehingga nyaris tidak bisa dibedakan. Betapa mengerikannya teknologi ini. Tetapi sekali lagi jangan khawatir Tuhan ada di dalam diri kita. Tuhan akan memberikan hikmat untuk mengantisipasi hal ini. Baik, kita masuk ke dampak artificial intelligence pada gereja saat ORD. Jadi, apa yang akan terjadi? Saya sebut gereja saat ORD adalah sebagai tanda bahwa ini adalah organisasi. Ini bukan gereja seperti saudara dan saya, tapi ini organisasi gereja. Apa yang akan terjadi? bangunan gereja berangsur-angsur akan ditinggalkan dan digantikan platform digital. Let's say 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Jadi, tentu harus ini, saat ini yang harus diinvestasi, bukan lagi bangunan gereja-gereja dengan megajer, karena nanti akan kosong. Di Amerika sendiri saja gereja sudah mulai kosong. Yang kedua, berkurangnya peranan roh kudus. karena nanti yang kotba-kotba yang diinginkan tinggal diketik saja mereka ingin kotba seperti apa. Dan gereja-gereja yang nanti akan beralih ke platform Metaverse pun akan menjadi pilihan-pilihan mereka. Dalam pengertian, opsionnya tidak cuma satu. Mereka tidak suka kotbanya si Al-Finda saja ke platform yang lain, Metaverse yang lain dari gereja. Tadi kan saya sebutkan ada dua gereja, tentu ke depan sangat banyak sekali. Mereka bisa berpindah-pindah seperti demikian. Dan peranan roh kudus itu akan berkurang karena yang mereka cari adalah apa yang menjadi kesenangan mereka sendiri. Aku mau dengar kotba tentang masalah yang aku hadapi di sana. Pergumulan yang aku hadapi di sana. Mereka mencari itu. Tapi mereka tidak berakar pada satu gereja yang mengenal tentang jemaatnya dan juga melalui roh kudus akan memberitakan injil Tuhan seperti demikian. Yang ketiga, peninjilan yang non-Christ-centered cenderung jadi man-centered sekali lagi. Mereka bisa mencari apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka tidak lagi mencari apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk mereka. Hilangnya interaksi dan komunikasi pelayanan wan Tuhan. Tadi yang dikatakan mereka semua sudah di rumah, di dalam kenyamanan rumahnya, mereka tinggal pakai Google, mereka masuk ke Metaverse, platform gereja, dan sebagainya. Jadi mereka tidak bertemu secara fisik. Wan Tuhan, ministry itu sudah tidak ada. Kasih Tuhan tidak dirasakan oleh umat. Apakah Tuhan masih ada? Ya kan? Karena pertama, fokus mereka bukan lagi Christ-centered. fokus mereka ke gereja bukan lagi mendengar suara Tuhan. Tapi mereka cuma mau mendengar apa yang menjadi solusi untuk masalah pergumulan mereka. Karena mereka bisa pilih apa yang mau dikotbahkan. Apa yang mereka mau dengar. Seperti begitu. Ya. Kemudian doa menjadi tidak penting. Di saat iman itu sudah makin berkurang. Tuhan itu dinyatakan sudah sepertinya masih perlu gak sih Tuhan gitu ya kan. Aku ada masalah tinggal masuk ke AI metafers aku udah dapet jawabannya kok. Aku dapet solusinya kok. Masih perlu gak sih berdoa pada Tuhan kalau Tuhan sendiri dirasakan sudah tidak ada. Ini akan menjadi dampak pada gereja. Ya. Nah. Sehingga kita melihat saya bukan bicara saat ini tapi saya melihat ke masa depan apa yang disampaikan hari ini adalah untuk mempersiapkan gereja dan ORG. Ya. Pertama tentu mereka perlu redefinisi gereja dan ORG punya fungsinya dari gereja dan ORG itu apa sebagai sebuah organisasi. Pertama organisasinya harus mempunyai yang namanya kasih atau bisa menunjukkan kasih itu seperti apa sih. Kasih itu bisa dirasakan. Matius 24 yang 11 banyak Nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedua hataan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah. Dengan AI itu sendiri mereka tidak berinteraksi. Dan pengajaran-pengajaran yang tadi dikatakan oleh Nabi palsu menyesatkan banyak orang karena pengajaran ini hanya diminta oleh mereka yang membutuhkan jemaat yang jemaat yang membutuhkan. Ya kan. Jadi AI itu akan menyenangkan pendengarnya. Nah inilah saya katakan Nabi palsu. Saya bukan Nabi palsu itu bukan hanya manusia. Kemudian perlu kita ketahui saudara terkasih AI ini kan buatan manusia. Metafest buatan manusia. Ya ada perusahaan yang buat. Ya kalau secara coding ya baik kalau saya adalah teknik komputer kalau secara coding kita mau ganti bisa gak sih? Bisa sekali. Ya dikatakan ini bisa menjadi hal yang akan menyesatkan banyak orang. Ya kita tidak memungkiri ada gereja-gereja di luar sana yang menyesatkan orang. Ya kan. Dengan apa teologi yang makburan dan sebagainya. Dengan adanya memberikan persembahan pada gereja supaya kaya di surga. Itu kata-kata yang wow. Saya kira. mungkin ya ayat inilah yang mengingatkan semoga mengingatkan nama-nama Tuhan itu dengan adanya AI. Ya kan. Ya mereka akan ditinggalkan kalau terus mereka melakukan hal seperti itu. Karena mereka akan digantikan dengan AI. Nah jadi harus punya kasih. Pertama seperti ini ya. Jadi yang Tuhan inginkan adalah apa? Pemberitaan Ijil itu harus murni. Kasih Tuhan harus bisa dirasakan memulai pemberitaan Ijil. harus bisa dimengerti. Harus bisa ditangkap. Ya dan dipahami dan diamalkan dalam kehidupan setiap daripada jemaat. Ya. Kemudian jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini yang bergendagi ialah belas kansian dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa. Ya. Nah jadi kalau di ibadah raya di gereja kalau saya boleh bertanya pada saudara-saudara itu sebenarnya untuk orang berdosa atau orang benar? Saya lebih setuju kalau ibadah raya itu adalah untuk orang berdosa. Jadi tugas seorang jemaat itu adalah pada ibadah raya membawa orang-orang yang belum mengenal belum menerima Tuhan. Ya. Mohon maaf kalau saya ada kata-kata orang berdosa karena ini melalui firman Tuhan sendiri ya. Bukan saya yang mengatakan. Jadi itu tugasnya. Nah lalu tugasnya daripada atau keinginan Tuhan kepada jemaat yang udah setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun, dua tahun, tiga tahun, tiga tahun. Itu apa? Ya itu pendalaman Alkitab. Jadi gereja harus memiliki dua hal. Pertama ibadah raya untuk menjaga orang-orang berdosa seperti yang Tuhan kendaki. Kedua adalah pendalaman Alkitab. Itu perlu. Karena nggak boleh terus-terusan minum susu kan. Udah dewasa masa tiap hari minumnya susu. Tapi harus makanan-makanan keras yang nutrisinya lebih baik. Seperti ini. Nah ini redifinisi daripada gereja atau harisi. Tiga. Jelakala kamu hai ala litora sama orang-orang farisi, hai kamu orang-orang munafik sebab persepuluhan dan dari selasi ada semanas dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum taurat kamu abaikan yaitu keadilan belas kasihan tiga hal itu harus ada di dalam sebuah organisasi gereja. Kalau kita bicara keadilan disini sedikit penyinggung persepuluhan persepuluhan itu kalau kita baca di Alkitab sebenarnya untuk imam itu hanya sepertiga bagiannya. Agar gereja atau tempat ibadah itu bisa melakukan aktivitasnya agar imam itu berkecukupan. Sepertiganya lagi adalah untuk orang-orang asing sepertiganya lagi adalah untuk janda-janda tua miskin sebetulnya demikian. Jadi bukan seluruhnya untuk imam-iman. Jadi harus adil kalau berani memberitakan injil harus adil bukan hanya untuk yang mendengar tetapi yang menyampaikan pun harus tuduk dan taat pada firman Tuhan tersebut. Dan kedua harus ada belas kasihan. Kalau kita lihat di mana Tuhan Yesus saat mengijili dia berjalan-jalan di alat orang sakit dia katakan timbulah belas kasihan. Belas kasihan ini yang ada pada kita orang-orang yang percaya dalam menerima Yesus itu adalah dari rotuhan sendiri yang ada dalam diri kita. Nah dengan belas kasihan itulah kita mulai melakukan pelayanan. Kita bisa toleransi, kita bisa mengampuni dan sebagainya. Dan kemudian ada kesetiaan. Kesetiaan ini bukan hanya sekedar kita setia kepada Tuhan tapi juga kita harus setia kepada manusia. Kalau kita melayani seseorang kita harus setia kepada dia. Bagaimana kita ini bisa dipercaya itu salah satunya juga melalui kesetiaan itu sendiri. Kemudian sebab itu aku berkata kepada dosa yang banyak dosa yang banyak telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih tapi orang yang sedikit diampuni sedikit juga berbuat kasih. Lalu yang berkata kepada perempuan itu dosa telah diampuni. Nah ini sangat penting sekali seringkali saya melihat saya tidak mengatakan seringkali melihat tapi mendengar pertikaian ada di dalam gereja menyebabkan perkecahan. Jadi gereja ini berkecahan dalam terkasih. Bukan karena kehendak Tuhan untuk mencari orang-orang berdosa tapi gereja bertika ini karena ego-ego-ego kedagingan-kedagingan yang ada di dalam sana dan mereka tidak bisa mengampuni padahal kalau di Minbar bicaranya pengampunan tapi mereka sendiri di dalam tidak bisa mengampuni jadi kalau kita tidak mengampuni maka yang tidak diampuni tidak akan banyak bisa berbuat kasih dan kita tidak akan bisa berbuat kasih jadi di dalam gereja olah pengampunan itu sangat penting jangan dimulai dengan kotbah tapi dimulai dengan kelakuan daripada yang akan berkotbah dan yang berkotbah seperti demikian martius 28 19 karena itu pergi lanjutkan semua bangsa muridku dan berkisah mereka dalam nama bapak anak daruh kudus ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperi tangan padamu dan ketahui lah aku menyertai kamu selam biasa sampai pada akhir zaman artinya ini adalah percara tentang pemuritan lalu dan juga kedua adalah mengenai Tuhan menyertai sampai akhir zaman artinya pengajaran yang kita beritakan itu melalui puasa roh kudus itu sendiri sesudah berkata demikian mengembusi mereka yang berkata terimalah roh kudus jika kamu mengampuni dosa orang dosa yang diampuni jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada dosa yang tetap ada yang awal pertama sebelum kita bisa melakukan yang kedua dan ketiga Tuhan mengembusi kita dengan roh kudusnya jadi yang mengampuni siapa roh Tuhan sendiri dan yang mengatakan orang itu berdosa siapa yaitu roh Tuhan jadi bukan dari kita karena itu utilize manfaatkan pergunakan roh yang Tuhan berikan kepada kita yaitu roh kudus di dalam melakukan pelayanan persekutuan karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan saat ini fenomena yang ada di dunia adalah gereja mulai membangun yang namanya megachurch karena persepsi bahwa megachurch adalah satu gereja yang memperoleh perkenanan Tuhan ya satu gereja yang benar satu gereja yang bertumbuh tapi pertanyaannya adalah gini saudara terkasih ya kita gak munafik ya kalau satu kali ibadah sampai 2-3 ribu orang jemaatnya 100 ribu orang totalnya pertanyaannya gembalanya apakah mengenal semua nama daripada jemaatnya gembalanya apakah tahu tentang keluarga kehidupan mereka keluarga masing-masing jemaatnya kali-kali tidak jadi apakah itu yang menjadi kendakuan saya kira tidak ya karena bagaimana kita menahasi seseorang dan bagaimana kita membangun seseorang kalau kita gak tahu kehidupan dia kita hanya tahunya kalau sebagai gembala itu hanya tatap muka di hari ini itu pun kalau sampai ribuan orang tatap mukanya sangat jauh sekali nyaris tidak terlihat seperti demikian ya mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat di Youtube tentang mengenai kotbah di sebuah gereja di Houston Texas yang sekemikan besar seperti Stadion Istora seperti begitu wow saya bilang apa apa gembalanya tahu gak jemaat-jemaatnya itu semua kenal gak seperti itu dan akhirnya andarlah kamu sekata seperasaan mengasih saudara-saudara penyayang dan tindah hati ini harus ada dalam pelayanan gereja-gereja dan ORG bagaimana mereka bisa mengasih saudara-saudara mereka menyayangi hati artinya apa artinya ada interaksi one-to-one dalam hal ini bagaimana bisa sekata seperasaan dan sebagainya kalau gembalanya aja gak tahu bagaimana perasaan daripada domba-dombanya seperti demikian ini yang saya dapatkan ini yang saya bagikan saya kira gerakan roh kudus tidak akan berhenti sampai disini pengajaran-pengajaran roh Tuhan tidak akan hanya sampai disini karena sekali lagi perkembangan teknologi akan semakin lebih lagi di masa mendatang saat ini kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi akan seperti apa bentuknya perubahan daripada kehidupan segala aspek kehidupan manusia nanti perubahannya akan seperti apa secara khususnya kita bicara hari ini mengenai kegiatan beribadah kegiatan gereja kegiatan daripada pekerjaan-pekerjaan Tuhan di muka bumi akan seperti apa akhir kata sebelum saya akhiri AI metafers teknologi digital tidak bisa dibendung tapi kita bisa manfaatkan itu untuk pemberitaan injil yang murid dan tulus untuk orang yang berdosa dan terhilang jadi satu sisi kita melihat ada ada ancaman-ancaman ada negatif-negatifnya yang daripada teknologi tapi satu sisi lagi kita bisa manfaatkan ini karena sudah terkasih kita kalau melihat gereja-gereja dengan AI dan metafers ini ini bisa dihadiri bukan hanya oleh jemaatnya yang ada di kota tersebut di kota gereja itu berada tapi seluruh dunia itu bisa masuk ke sini seluruh dunia bisa mendengar pemberitaan seperti demikian membangun persekutuan perdua belasan yang berlandaskan roh kudus agar kasih Yesus Kristus nyata pada umat interaksi wantuan itu harus diadakan dengan membangun persekutuan perdua belasan jangan lagi membangun megachurch karena megachurch pun saya mau tanya dalam satu minggu tujuh hari berapa hari megachurch itu digunakan bangunannya berapa hari digunakan saya melihat ibadah raya itu diajarkan menjadi sesuatu yang emas sesuatu yang tradisi sesuatu yang mengatakan churchgover itu adalah hari minggu kalau hari minggu kamu gak ke gereja konotasinya sudah buruk konotasinya sudah bukan orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan saat gereja melakukan pendalaman Alkitab di hari Jumat di hari Rabu pendatangnya pendatangnya yang dari Jumat itu mungkin hanya sepersekian bahkan nyaris sangat kecil kalau saya boleh katakan karena saya pernah mengalami gereja seperti itu waktu saya hadir wow yang datang ini kalau ibadah raya bisa seribu orang lebih begitu pendalaman Alkitab cuma seratusan kemana Jumatnya ini yang sembilan ratusan lebih itu adalah orang-orang yang baru orang-orang yang perlu dibawa kepada Tuhan tapi kalau saya lihat pajawanya mereka mereka adalah orang-orang yang sudah lama datang ke ibadah raya kenapa? yang tadi saya katakan seperti itu karena tidak diajarkan bahwa saat kita menjadi dewasa rohani makanannya tidak bisa susu lagi tapi harus makanan yang keras untuk mengajarkan itu perlu adanya persekutuan yang kecil-kecil seperti ini karena persekutuan yang kecil sebegini ada tanya-jawab kalau kita ke ibadah raya kan tidak mungkin pendeta biskot eh pak pendeta saya mau tanya nih tadi bapak bicara gitu itu maksudnya apa? itu kita tidak bisa di ibadah raya sedangkan kalau kita melihat di Alkitab kita membaca Alkitab Yesus mengajarkan pada muridnya dimana? murid yang 12 orang itu dimana? dalam Alkitab itu selalu dengan apa tanya-jawab Yesus berkotba di Padanggurun dengan berapa 5 ribu orang dua ikan lima roti mu di satu dilakukan di sana ada tanya-jawab saya tidak membaca itu dalam Alkitab tapi saat dia bersama-sama dengan muridnya selalu ada tanya-jawab dia mengajarkan kepada muridnya ya kan? ya dia bertanya padanya ngerti gak? nangkep gak? seperti begitu karena itu kita perlu membangun persekutuan pendua belasan instead of mega-mega church seperti demikian oke kita lanjut warang 18 17 tapi mertua musa menjawabnya tidak baik seperti yang kau lakukan itu kau akan menjadi sangat lelah baik kau menjadi baik engkau baik bangsa yang bersertan kau ini sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu sangat sanggup kau melakukannya seorang diri saja nah pelayanan yang benar adalah seperti yang mertua musa ajarkan ya supaya bisa dilayani dengan baik itu gak bisa one man show ya tetapi kita harus pecah-pecah itu menjadi persekutuan berdua belasan orang supaya bisa dilayani dengan baik kalau one man show kita akan capek ini harus kita kerjakan ini harus kita kerjakan ini harus kita kerjakan makanya tidak heran ya kan yang salah dalam melakukan pelayanan mereka itu jatuh di dalam percinaan ya ada yang jatuh dalam percinaan ada yang anak-anaknya itu wah ya kan sangat jauh daripada sikap atau anak seorang pendeta seperti demikian kenapa? karena orang tuanya sibuk suami sering melayani gereja sibuk dengan ya kegiatan-kegiatan di gereja untuk meng-cover sedemikian banyak jemaat yang ada di gereja mereka sehingga mereka tidak punya waktu lagi untuk mengajarkan anak tidak punya waktu lagi untuk berdiam diri di bawah kaki Tuhan dan belajar mendengar kuara Tuhan beri lagi tidak punya waktu untuk melayani keluarga besarnya tidak punya waktu untuk mencari orang-orang yang terhilang atau orang-orang yang betul salah karena mereka sibuk membangun jemaat mereka ya lanjut selalu membabari pikiran kita dengan cara dimuridkan dan memuridkan ya dan perlu ini diajarkan kepada gereja-gereja untuk kepada jemaat-jemaatnya di dalam gereja-gereja bahwa kalau sudah dimuridkan harus memuridkan karena firman Tuhan mengatakan apa pergi jadikanlah seluruh bangsa muridku artinya itu action ya kalau kita sudah dimuridkan harus memuridkan jangan terus terima aja tapi tidak pernah berbagi saya kira ini adalah yang terakhir terima kasih Mbak Yesus berkati kita terima kasih saudara terkasih saya berbagi ini kepada Pak Yesus berkati amin terima kasih untuk melihat Jomendi Munardi atas sharing firman Tuhannya terima kasih atas atensinya saudaraku sampai jumpa pada kesempatan berikutnya God bless you Amen Amen